Hai Bunda sebentar lagi kita akan menyambut hari spesial hari kemerdekaan negara tercinta kita yuk kita bikin ide jualan atau cemilan bernuansa merah putih untuk ide jualan untuk menyambut acara kemerdekaan negara tercinta kita kali ini Nafa Hanif mau bagikan resep puding yang cantik dan seger ini langsung aja kita simak Assalamualaikum teman-teman mari berbagi dan belajar bersama Nafa Hanif langsung aja masukkan 7 gram agar-agar plant merknya bebas selanjutnya tambahkan setengah bungkus atau 5 gram nutrijel plant selanjutnya bila sudah tambahkan 9 sendok makan atau 135 gram gula kita aduk sebentar kemudian kita tambahkan 900 ml air kita aduk-aduk hingga tercampur merata walaupun belum larut sempurna tidak apa-apa yang penting sudah tercampur merata kemudian kita pindahkan ke atas kompor kita nyalakan api kita masak dengan menggunakan api sedang saja kita aduk-aduk terlebih dahulu sampai gula-gula dan serbu agar-agarnya ini larut dengan sempurna bila dirasa sudah larut sempurna kita bisa mengaduknya sesekali saja menggunakan sendok sayur karena ini masih puding-puding jadi tidak perlu selalu kita aduk ya ini kita masak hingga mendidih bila sudah mendidih selanjutnya matikan api aduk-aduk sebentar untuk mengurangi busa-busa dan uap panasnya selanjutnya tambahkan 3 saset atau setara dengan 120 gram kental manis kita aduk hingga tercampur merata dan ini larut dengan sempurna bila sudah selanjutnya kita ambil adonan warna putih sebanyak 250 mili yang di dalam panci bisa kita tutup rapat agar tidak mudah dingin dan tidak mudah mengental ya selanjutnya ini hanya sebagai tataan saja kita pakai cetakannya berbentuk mawar ukuran sedang sebanyak 20-23 cetakan selanjutnya tuang adonan putih dan padatkan dalam posisi miring seperti ini di atas tataan yang kita pakai tataannya bisa pakai cup bisa pakai cetakan seperti ini atau mau pakai apa saja ya teman-teman kita tuang setengah saja seperti ini dan kita padatkan dalam keadaan miring jangan sampai terlalu padat banget jadi dicek saja bila sudah setengah padat sudah cukup kuat untuk dituang lapisan berikutnya langsung kita tuang lapisan kedua biar nanti sama-sama menempel ya antar lapisannya kita tunggu hingga agak padat bila sudah setengah padat ini tataannya kita ambil semua kita posisikan tegak lurus saja di atas meja nah seperti ini kemudian kita kembali ke adonan di atas kompor kita tambahkan 1-2 saset nutri sari rasa strawberry teman-teman bisa menggantinya dengan pop es strawberry atau dengan serbuk minuman lain atau hanya memakai pasta strawberry juga boleh atau karena tidak suka dengan serbuk minuman bisa pakai pewarna saja juga boleh ini kita masak kembali agar larut dengan sempurna ya kita masak sebentar menggunakan api sedang kemudian tambahkan pewarna merah tua mereknya bebas bisa pakai pewarna merek apa saja ini saya pakai jenis warna merah tua jadi warnanya itu menyala warnanya cerah ceria seperti ini seperti bendera negara kita nah seperti ini kita pastikan ini sudah larut semua ya bubuk-bubuk minumannya tidak harus dimasak sampai mendidih teman-teman hanya pastikan saja sudah larut serbuk minumannya hanya sampai berasap saja bila sudah kita matikan dan langsung kita tuang untuk nuangnya ini jika teman-teman nuangnya sampai penuh banget ini bisa jadi 20 puding tapi kalau nuangnya hanya sampai di garisnya aja bisa menjadi 22-23 puding ya ini punya saya saya isinya hanya sampai garis pudingnya aja sampai garis cetakan maksudnya jadi satu resep ini menghasilkan 23 puding tapi kalau teman-teman isinya sampai penuh banget padat full hanya bisa berkiraan hanya sampai 20 aja kita padatkan hingga benar-benar padat sempurna bila sudah padat sempurna ini tampilannya teman-teman kita lihat cantik banget bernuansa merah putih dan rasanya perpaduan puding susu dengan puding stroberi yang seger banget nah seperti ini tampilannya teman-teman cantik sekali ini saya letakkan disini dulu ya sebagai contoh kalau teman-teman bisa langsung di packing menggunakan Mika Jajanan Pasar nah ini hasilnya teman-teman ini hanya sebagian yang sebagian ada di bawah ya nah ini hasilnya seperti ini teman-teman bisa di-stepless dan dipakai stiker brand kita nah demikian tutorial kita hari ini semoga bermanfaat dan menginspirasi tunggu resep tutorial dan tips lainnya seputar puding tetap stay tune bersama Nava Hanif channel dukung terus Nava Hanif dengan cara like, komen, dan subscribe aktifkan juga tombol loncengnya jazakowohoyer sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih assalamualaikum jajah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati